Kepala Staff Kepresidenan Muldoko turut menanggapi pemadaman listrik berhari-hari yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya perlu ada penguatan kapasitas listrik di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik jika terjadi gangguan. Muldoko juga membandingkan dengan kapasitas sumber listrik di Pulau Jawa yang besar. Di Jawa ini banyak, kekuatannya kapasitenya lebih besar, sehingga kalau terjadi ambatan di sini dari sisi yang lain bisa sekreditarik. Tapi di Sumatera sendiri memang perlu ada penguatan kapasitas, sehingga kalau terjadi sesuatu memang lagi mencari di mana yang sumber-sumber yang bisa dialirkan ke sana. Itu bedanya, kalau di Jawa lebih kapan, lebih banyak ya. Tapi kenapa Presiden nggak langsung turun tangan gitu pakai waktu mati di Jawa gitu, dicabut banget di binang LN. Iya, perlu kita polong sih. Tapi memang risikonya kalau sebuah wilayah mengalami pertumbuhan, karena investasi akan membangun pabrik. Karena pertumbuhan populasi, karena pembangun perumahan, risikonya memang harus dipikirkan yang lain dengan bagaimana infrastruktur yang lain, baik dari air, dari elektrik, dari yang lain-lain dipikirkan. Untuk itu menurut saya memang perlahan perlu lebih fleksibel, sehingga pengembangan-pengembangan listrik yang menghitung melalui wilayah-wilayah khusus ini perlu dihitung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.